Abdul Aziz perpanjang kontrak dengan Persib Bandung hingga 2026. Jakarta, 22 Maret 2024. Kabar gembira bagi para penggemar Persib Bandung, atau Bobotoh sealam dunia. Gelandang andalan mereka, Abdul Aziz, telah resmi memperpanjang kontraknya dengan klub. Kontrak baru ini akan membuat Aziz bertahan di Maung Bandung hingga tahun 2026. Abdul Aziz, yang pertama kali bergabung dengan Persib pada musim 2019, telah menunjukkan performa yang konsisten sebagai gelandang bertahan. Dalam pernyataan resmi klub, Persib Bandung mengumumkan bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang klub untuk mempertahankan pemain-pemain kunci mereka. Di musim lalu, Aziz menjadi pilihan utama pelatih Luis Mila, bermain sebanyak 20 kali dengan total 689 menit bermain. Gaya permainannya yang dinamis dengan umpan-umpan pendek 1-2 sentuhan sangat disukai oleh Mila, dan kerjasama antara keduanya diharapkan akan terus berlanjut di musim mendatang. Dalam wawancara terbaru, Aziz mengungkapkan rasa bangganya bisa terus menjadi bagian dari Persib. Persib selalu punya target tinggi dan musim ini kami punya peluang besar untuk bisa lebih berprestasi, ujar Aziz. Saya pastinya bangga dan menyampaikan terima kasih kepada manajemen juga pelatih yang memberikan kesempatan menjadi bagian dari Persib, dan menjaga asas saya untuk bisa berprestasi dengan tim kebanggaan saya, tambahnya. Aziz juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan itu yang akan saya coba bayar dengan kerja lebih keras, memberikan kontribusi lebih untuk Persib tegasnya. Dengan komitmen yang kuat dari pemain seperti Abdul Aziz, Persib Bandung tampaknya akan terus menjadi salah satu kekuatan utama di Liga 1 Indonesia. Berikut adalah profil lengkap Abdul Aziz, pemain Persib Bandung. Nama lengkap, Abdul Aziz Lutfi Akbar. Tanggal lahir, 14 Februari 1994. Tempat lahir, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tinggi, 1,72 meter. Posisi bermain, gelandang bertahan. Klab saat ini, Persib Bandung. Nomor punggung, 8. Karier junior. Persib Bandung U18, 2011-2014. Semen Padang FC U18, 2014-2015. Karier senior. Persibah Balikpapan, 2016-2017. Borneo FC, 2017. PSMS Medan, 2017-2019. Persib Bandung, 2019 sekarang. Debut, melawan, Armacronus FC pada Indonesia Soccer Championship A 2016. Gol pertama, kegawang persegres-gresik United pada pekan ke-9 Indonesia Soccer Championship A 2016. Karier futsal. FKB, futsal kota Bandung, pada tahun 2013. Libido FC Bandung pada Januari 2015. Statistik karier Abdul Aziz di dunia sepak bola profesional mencakup penampilannya di berbagai klub sejak awal kariernya. Persibah Balikpapan, 2016-2017. Di Persibah, Aziz mencatatkan debutnya pada pekan pertama Indonesia Soccer Championship A 2016 melawan Armacronus FC. Dia berhasil mencetak gol ke gawang persegres-gresik United pada pekan ke-9-1. Borneo FC, 2017. Setelah Persibah, Aziz bergabung dengan Borneo FC. Namun statistik menunjukkan bahwa dia tidak mencetak gol selama masa tinggalnya di klub ini 2. PSMS Medan, 2017-2019. Selama bermain untuk PSMS Medan, Aziz tampil dalam 33 pertandingan namun tidak mencatatkan gol 2. Persib Bandung, 2019 sekarang. Kembali ke Persib Bandung, Aziz telah tampil dalam 35 pertandingan hingga data terakhir yang tercatat pada Februari 2019. Meskipun belum mencetak gol, kontribusinya sebagai gelandang bertahan sangat penting bagi tim. Aziz dikenal sebagai gelandang dengan jumlah main terbanyak di musim 2019, bermain 25 kali dengan total 1.275 menit di lapangan. Dia turun sebagai starter sebanyak 14 kali dan 11 kali sebagai pengganti. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memiliki pandangan yang cukup jelas tentang Abdul Aziz. Menurut berita terbaru, Hodak menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam latihan. Dia memuji pemain muda Azikri Fadlillah yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam latihan dan pertandingan, yang menandakan bahwa pemain lain, termasuk Abdul Aziz, harus terus bekerja keras untuk mempertahankan posisi mereka. Hodak juga menyatakan bahwa Aziz tidak berlatih sekeras Azikri, yang menjadi keuntungan bagi Azikri dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama 1. Ini menunjukkan bahwa pelatih menghargai usaha dan komitmen yang ditunjukkan pemain selama sesi latihan dan pertandingan, dan bahwa setiap pemain harus terus meningkatkan level permainan mereka untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Secara keseluruhan, pendapat pelatih menunjukkan bahwa ada persaingan sehat di dalam tim dan bahwa Abdul Aziz harus terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya di Persib Bandung. Abdul Aziz baru-baru ini jarang mendapat kesempatan bermain di Persib Bandung karena beberapa alasan. Pertama, cedera panjang yang ia alami di musim sebelumnya telah mempengaruhi jumlah menit bermainnya satu. Selain itu, keputusan pelatih Bojan Hodak yang mempromosikan pemain muda Muhammad Azikri dari Persib U20 ke skuad senior juga berdampak pada waktu bermain Aziz. Azikri menunjukkan kinerja yang baik dalam latihan dan pertandingan, yang membuatnya mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Di musim 2023-2024, Aziz hanya mendapat kesempatan bermain dalam dua pertandingan, dengan total 30 menit bermain. Ini termasuk 27 menit melawan Persib Kediri dan 3 menit melawan Barito Putra. Bahkan, dalam pertandingan terakhir melawan Persib, nama Abdul Aziz tidak muncul dalam daftar susunan pemain Persib 2. Ini menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama sangat ketat, dan Aziz harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali tempatnya. Nilai transfer Abdul Aziz ke Persib Bandung tidak diungkapkan secara publik. Namun, nilai pasar terkini untuk Abdul Aziz sebagai pemain sepak bola profesional adalah sekitar 75.1 euro. Informasi ini bisa memberikan gambaran tentang nilai transfernya, meskipun angka aktual bisa berbeda tergantung pada negosiasi antara klub dan kondisi kontrak pemain.